hai 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 bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming sekarang kita akan membahas mengenai key collection ya ya sebenarnya key collection ini kita akan membahas mengenai objek literal juga ya tapi tentu objek literal itu banyak aspek ya yang perlu kita bahas yang yang mana sebelumnya kita sudah membahas objek literal dari sisi bagaimana melakukan objek distructuring ya objek distructuring nah dari ah dari sini kita sekarang akan membahas mengenai keynya itu sendiri ya keynya itu sendiri dari objek literal ya jadi kita bisa lihat di sini ya dikatakan bahwa key collection yaitu koleksi key adalah merupakan struktur data ya merupakan struktur data Nah di sini kita melihat dan membahas objek literal dari sisi key collection ya bukan sebagai index collection ya karena kalau index collection dia kan berupa re ya kalau berupa objek dia tentunya key collection jadi kalau kita membagi antara re maupun objek ya itu kita membahas mengenai key collection atau index collection nah disini kita membahas mengenai key collection ya jadi disini dikatakan key collection merupakan struktur dimana elemen-elemennya disimpan dan diakses menggunakan key ya beda dengan re yang merupakan index collection ya dia akan diakses menggunakan indexnya ya ya dia akan diakses menggunakan indexnya nah disini dikatakan dalam javascript objek adalah contoh-contoh yang utama ya contoh utama yaitu primary example ya dari key collection objek memungkinkan kita untuk menyimpan pasangan key value ya Hai dimana masing-masing value diasosiasikan dengan a key yang khusus ya unique key jadi key bisa jadi string atau simbol nah contohnya seperti disini ya contoh programnya yaitu cons my objek objek sama dengan name John estetik City New York ya bisa dilihat disini nah kalau kita konsol dot-log objek ya dalam hard bracket name disini outputnya akan John ya lalu kalau kita konsol dot-log saya Hai my objek dot-log set of the outputnya 30 ya ini adalah cara untuk mengakses mengakses objek ya jadi ada dua cara seperti ini untuk mengakses key dari sebuah objek Nah disini dikatakan key collection memberikan fleksibilitas dalam akses elemen sebagaimana mereka mengizinkan kita untuk menggunakan descriptive keys dibandingkan menggunakan index numerik seperti yang terjadi di array sedangkan disini menggunakan descriptive keys descriptive keys itu artinya apa ya? artinya itu nama nama keysnya itu berupa string yang menggambarkan isinya jadi kalau kita di array kita akses berdasarkan index index 0, index 1, index 2 kita kan gak tau kira-kira value nya apa isinya apa dari index tersebut kita bahkan gak ada bayangan tipenya apa, bisa number, bisa string nah kalau disini menggunakan keys kita bisa ada bayangan jadinya kita ada bayangan misalkan myobject.h nah artinya kita meminta data berupa age ya berupa umur ya berupa umur dari objek yang namanya myobject nah seperti disini myobject name itu kita meminta data berupa nama nah itu maksudnya descriptive keys ya itu kita menggunakan keys yang mana bisa menggabarkan ya kira-kira isinya apa gitu jadi ada bayangan isinya apa nah sekarang dikatakan disini sebagai tambahan objek di dalam javascript mendukung keduanya string dan simbol keys ya membuat mereka dapat diadaptasikan ya untuk mengorganize ya mengorganize itu mengatur ya dan mengakses data ya nah tapi dikatakan disini bagaimanapun juga penting untuk dicatat bahwa objek tidak menjamin urutan pasangan key value nah ini kelemahannya ya jadi tidak seperti array yang mana menjaga ya menjaga urutan elemen berdasarkan nomor index jadi kelemahan daripada keys ini ya dia gak bisa tuh menjaga urutannya ya jadi beda kalau menggunakan array ya kalau menggunakan array dengan numerical indis ya itu menggunakan index ya menggunakan index dia pastikan berurutan ya mulai dari index 0 index 1 index 2 index 3 dan seterusnya kalau ini tidak ya kita tidak tahu kita tidak tahu apakah my object name lebih dahulu atau lebih black atau dibawahnya dari my object.h ya kita tidak tahu disini ya sama sekali tidak tahu kecuali kita memang bisa melihat objeknya itu nah isi objeknya seperti disini kalau kita bisa lihat isi objeknya maka kita tahu tapi kalau kita tidak punya akses terhadap objeknya itu ya kita hanya disediakan API misalkan untuk akses objek tersebut nah my object name my object edge yang mana yang duluan ya yang mana di declare duluan gitu ya kita gak tahu ya kita gak tahu urutannya kita tidak tahu seperti itu tapi kalau menggunakan index itu udah pasti kita tahu bahwa index kelima pasti lebih dulu dibandingkan index ke enam atau index ke dua lebih dahulu dibandingkan index ke sepuluh ya itu sudah pasti nah itu jadi perbedaan kalau kita gunakan objek ya kita gunakan objek ya tentu pasti kalau objek literal itu menggunakan key collection nah lalu apa sih itu map object ya map object ini sebenarnya objek literal juga ya kita bisa katakan map object sebenarnya salah satu tipe dari objek literal salah satu tipe dari objek literal tapi dia memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan kita gunakan objek literal yang biasa dan yang pasti map object ini bukan map function yang biasa diterapkan pada array dan sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya map object ini sangat sama sekali sangat berbeda dengan map function yang beroperasi pada array ya bukan jadi map objek ini khusus objek tersendiri yang namanya map ya dan bukan merupakan function yang beroperasi pada array objek bukan nah disini dikatakan map object adalah built-in data structure ya jadi dia sudah ada di javascript engine ya yang mana memungkinkan kita untuk menyimpan pasangan key value nah berarti ini mirip banget ya dengan dengan objek literal dimana keduanya key dan value bisa jadi tipe apa aja nah ini kelebihan salah satunya ya yaitu key dan value bisa jadi tipe apa aja sedangkan di objek literal hanya bisa simbol dan string nah disini dikatakan termasuk objek atau primitive value seperti string numbers dan simbol tidak seperti yang regular javascript object ya yang mana hanya mengizinkan string atau simbol keys map bisa menggunakan value apapun juga sebagai key nah disini merupakan ya overview ya overview dari map object ya disini key value pair pasangan key value jadi masing-masing isi di dalam map object terdiri dari pasangan key value key dan corresponding value bisa jadi tipe data apapun juga ya bukannya hanya value-nya key-nya juga bisa tipe data apapun juga lalu order preservation ya itu urutannya tidak seperti objek ya tidak seperti objek map menjaga urutan dari pasangan key value nah ini dia kelebihan daripada map ya map object dibandingkan kita gunakan objek literal kalau objek literal kan dia tidak bisa menjaga gitu yang mana yang harus duluan yang mana yang harus belakangan ya beda dengan beda dengan yang namanya array ya kalau array kan udah pasti kalau kita tambahkan misalkan indeks kedua pasti indeks kedua duluan daripada indeks ketiga itu gak mungkin dia sisipin setelah indeks ketiga itu gak mungkin tapi kalau di di objek literal itu bisa jadi dia duluan atau belakangan daripada yang daripada key yang kita ingin sisipkan jadi misalkan kita ingin sisipkan key itu di posisi kedua ya bisa jadi gak dapat di posisi kedua dapatnya di posisi keempat nah seperti itu ya dan dia tidak menjaga urutan dari pasangan key value tapi kalau map ini dia menjaga urutan dari pasangan key value nah itu kelebihannya ya jadi map map objek ini sudah mirip seperti array objek dalam hal menjaga ya menjaga urutan daripada key value pair ya ya disini katakan artinya urutan insert ya dari entries dijaga ya seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya jadi kalau kita masukkan sesuatu ya insert sesuatu ya menambahkan isinya ya maka kita katakan isinya kita mau di urutan kedua maka pasti dengan map objek dia akan masuk ke dalam urutan kedua ya sama seperti array objek ya tapi beda dengan objek literal biasa ya belum tentu akan masuk di urutan kedua bisa jadi urutan keempat lalu kita bisa lihat isi iterability apa itu iterability map objek iterable ya yang mana artinya kita bisa loop melalui entries mereka menggunakan method seperti for each atau for off loop ya atau iterating melalui atau iterating of entries ya menggunakan entries method ya jadi ada tiga cara ya for each for off loop kita juga bisa iterating menggunakan entries method ya ini mirip-mirip sebenarnya dengan objek dengan objek literal ya objek literal dengan destructuring kita sudah lihat di video sebelumnya kita lakukan iterability juga ya menggunakan for off loop ya dan itu dapat dilakukan nah lalu kita bisa lihat disini size property apa itu size property ya map objek juga punya size property ya yang mana menandakan jumlah dari key value pairs nya jadi sudah seperti length kalau di array ya dia ada length property nya lah kalau istilah di array ya jadi ketahuan ada berapa banyak jumlah elemennya ya kalau dia ini ketahuan ada berapa banyak jumlah pasangan key value pair nya ya dia ada size property soalnya di map nah lalu disini dikatakan flexibility dengan key types nah tidak seperti objek ya map memungkinkan kita menggunakan nilai apapun juga sebagai key termasuk objek array dan function tidak hanya simbol dan string nah lalu disini no implicit conversion of key nah disini apa artinya ya tidak seperti objek key key di dalam map tidak secara implicit di convert ke string nah jadi kalau misalkan di dalam objek literal kita ada pakai key nya berupa number ya lalu ketika kita panggil ya key value pair tersebut number nya otomatis akan di convert ke string karena dia tidak mengenal key sebagai number ya hanya mengenal key sebagai string atau simbol dan otomatis di convertnya ke string ya nah disini dikatakan hal ini maksudnya kita bisa menyimpen key yang berbeda ya jadi tipe key yang berbeda maksudnya ya bisa number bisa objek bisa string ya bahkan jika mereka memiliki string representation yang sama jadi meskipun misalkan kita simpen sebagai keys ya di map angka 5 ya 5 misalkan sebagai keys nya nah bisa juga 5 tapi dalam single quote berarti string representation itu sama ya perwakilan stringnya sama ya gambaran stringnya sama yaitu angka 5 tapi yang satu berupa number yang satu lagi berupa string nah itu dia itu bisa kita lakukan di map object oke nah disini kita bisa lihat contoh programnya ya map object example nah kita bisa lihat disini membuat new map ya let my map dengan new map disini dikatakan menambahkan pasangan key value ke map yaitu my map dot set name comajon my map dot set satu one my map dot set true yes nah kita bisa lihat disini key nya beda-beda pertama-tama key nya berupa string name yang kedua key nya berupa number ini satu dan key nya yang terakhir yang terakhir berupa boolean ya true nah lalu sekarang kita menampilkan nilai dari map yaitu dengan menggunakan console.walk ya kita tampilkan ke layar ya ke monitor my map dot get ya disini fungsi set dan get udah built in ya udah ada dan bisa beroperasi langsung pada objek my map pada objek map maksudnya my map ini kan merupakan merupakan reference terhadap instance map lalu kita lihat disini my map dot get name output john my map dot get satu outputnya one kita bisa lihat nah set and get ini sebenarnya merupakan built in function yang mana udah pasti ada di tiap objek bahkan termasuk objek yang kita buat sendiri apalagi disini merupakan built in objek disini kita bisa lihat mengecek jika key ada dalam map disini my map dot has true dicek apakah key true ada apa enggak yang berupa yang berupa boolean ternyata outputnya true bener ada artinya lalu kita mau delete key dari map kita gunakan my map dot delete name name disini maka kita delete key yang namanya name nah disini kita bisa iterating nilai key value nya di dalam map dengan function for each contohnya disini jadi for each value koma key console.log string key string value maka dia akan tampil pas ini name john 1 1 true yes nah lalu untuk clear semua entries dari map kita mau buang semuanya yang sudah kita assign tadi yang kita sudah masukkan key value pair cukup dengan menggunakan clear function my map clear oke kita lanjutkan lagi sekarang dengan object and map comparison perbandingan object object literal dan map nah disini dikatakan secara tradisional object telah digunakan untuk memetakkan string ke nilai ya artinya untuk memetakkan ya memasangkan ya memasangkan string ke nilai object mengizinkan kita untuk set keys ke values ya menampilkan values-values tersebut delete keys dan mendeteksi apakah sesuatu disimpan pada key ya map objects bagaimanapun memiliki beberapa kelebihan yang membuat better maps ya membuat dia pemataannya lebih baik ya sudah kita bahas ini sebetulnya di site sebelumnya ya mengenai perbedaannya tapi kita disini akan membahas lebih jauh lagi disini dikatakan keys dari object adalah string atau simbol sedangkan mereka bisa setiap value ya value apapun juga untuk map nah kita bisa mendapatkan ukuran dari map dengan mudah ya dengan size ya size property seperti dikatakan sebelumnya sedangkan untuk object kita harus secara manual ya mendeteksi size-nya ya nah disini katakan iterasi dari maps adalah di dalam insertion order dari element ya jadi artinya apa artinya itu kalau kita pakai for of atau for each function kita melakukan iterasi terhadap map object ini maka dia akan iterasi ya sesuai dengan urutan elemennya ya sesuai dengan urutan elemennya ini dia jadi ini mirip banget seperti menggunakan index pada array nah lalu dikatakan disini sebuah objek punya prototype ya sehingga memiliki default key di dalam map jadi dengan kata lain kalau kita masukkan objek ya sebuah objek punya prototype ya jadi istilahnya map ini map object dia punya prototype ya beda dengan objek literal ya sehingga punya default keys dalam map ya sehingga dia memiliki default keys nah hal ini bisa di bypass dengan menggunakan map sama dengan object.create null ya artinya kita bisa membuat null object null object oke kita lanjutkan lagi dengan tips untuk menggunakan objek atau map ya jadi kapan kita gunakan objek atau map ya nah ini tips ya disini dikatakan gunakan maps daripada objek ketika keys tidak diketahui hingga runtime ya keys itu tidak diketahui ketika hingga runtime runtime baru dapat kissnya itu ya itu gunakan maps nah dan ketika semua keys punya tipe yang sama misalkan string atau simbol dan semua nilainya adalah sama ya nilainya juga sama nah itu gunakan objek ya gunakan objek literal maksudnya bukannya gunakan map nah disini dikatakan contoh ya menyimpan user preference menggunakan map ya menggunakan map nah let user preferences sama dengan new map ya keys tidak diketahui hingga runtime ya kita bisa lihat disini let user id generate user id nah function ini berguna untuk generate user id secara dynamic katakan let preference key selanjutnya get preference key ya beberapa fungsi yang menentukan preference key ya secara dynamic lalu let preference value get preference value beberapa fungsi yang menentukan preference value secara dynamic nah disini menyimpan user preferences jadinya user preferences dot set user id comma new map nah masing-masing user punya map nya tersendiri untuk preferences ya tapi masih belum ketahuan nih belum ketahuan karena get preferences key ini kan tidak di resolve ya tidak di resolve tidak dijalankan function nya sebelum runtime ya setelah runtime baru dia dijalankan dan dapat preference key nya dia baru bisa dimasukin ke dalam map ya new map ya jadi sesuai seperti yang dikatakan disini kalau misalkan keys tidak diketahui hingga runtime lebih baik menggunakan map object jangan gunakan object literal nah lalu disini user preferences dot get user id dot set ya jadi dapetin user id nya disini ya user id nya apa lalu baru di set preference key dan preference value ya setelah kita dapatkan setelah kita jalankan programnya baru ini didapatkan ya baru dimasukkan baru di set ke dalam map ya ya bisa jadi ini kita dapatkan dari sebuah file atau dari input user ya jadi sebelum programnya dijalankan ya kita tidak tahu datanya ya key nya berapa value nya berapa kita tidak tahu nah ini harus gunakan map nah dikatakan disini kemudian dalam kode kita bisa menampilkan preferences untuk user apapun juga nah kita bisa lihat disini let's specific user preferences preferences dengan user preferences dot get user id ya jadi kita bisa dapatkan user id nya lalu kita bisa dapatkan specific user preferences jadinya jadi kita bisa retrieve retrieve itu mengambil dan menampilkannya ya dari dari map ini karena map kan data structure jadi udah seperti database seperti itu ya kita bisa tampilkan ambil datanya dari dalam database ya nah lalu kita tampilkan disini ya ke monitor itu specific user preferences dot get preference key nah kita ambil preference key nya yang sudah kita set tadi ya kita tampilkan tapi sekali lagi ya kita bisa lihat contoh program ini menunjukkan bahwa penggunaan map lebih disukai karena kita tidak tahu nilainya apa ya karena nilai tersebut ya gak belum ada belum ada ya pada saat program ini dibuat kecuali sudah dijalankan ya karena mungkin nilainya perlu dimasukkan oleh user atau nilainya berasal dari file ya dari file yang berbeda nah seperti itu atau bisa juga dari database itu bisa jadi oke tapi kalau misalkan tipenya sama ketika semua semua key nya tipenya sama dan values nya juga sama ya itu bisa kita gunakan kita gunakan objek ya kita gunakan objek tapi ya tapi satu lagi tetap syarat syarat utamanya ya syarat utamanya syarat yang pertama syarat utamanya yaitu bahwa keys tersebut ya tidak diketahui hingga runtime ya jadi kalau keys tersebut sudah diketahui saat ini saat ini juga datanya kita sudah ada dan kita bisa masukkan di program ya itu bisa menggunakan objek literal ya itu bisa menggunakan objek literal ya apakah keys nya sama tipenya atau tidak ya itu tetap kita bisa gunakan sorry apakah key nya sama atau tidak ya itu merupakan prioritas selanjutnya ya jadi prioritas pertama apakah keys tersebut ya diketahui atau tidak pada saat runtime nah itu akan menentukan kita pakai objek literal atau map object ya itu pertama lalu yang kedua ya yang kedua baru kita lihat ya baru kita lihat apakah tipe-tipenya tipe keys nya sama ya atau tidak ya atau tidak nah jadi kalau misalkan syarat yang pertama ya bahwa bahwa semua keys value nya sudah diketahui ya maka kita bisa mengambil kemungkinan yang satu lagi yaitu berupa objek literal ya tapi dilihat lagi apakah keys nya juga sama semua berupa string misalkan ya atau keys nya ada dibutuhkan objek dan itu dilarang gitu maksudnya ya kita tidak ingin objek tersebut akan dilakukan implicit conversion type ya yaitu tipenya akan di convert secara secara implicit menjadi string ya kita tidak mau misalkan itu tetap kita masuk ke dalam map map object ya kecuali oke lah no problem boleh semuanya semua keys di convert menjadi string ya itu tidak masalah kita gunakan objek literal ya itu syarat selanjutnya syarat yang kedua nah jadi dua buah pertimbangan ini yaitu when keys are unknown nanti run time dan satu lagi itu when all keys are the same type and all values are the same ya ini merupakan dua buah step ya dua buah langkah dua buah syarat yang akan dipertimbangkan ya untuk menggunakan objek literal atau gunakan map object oke nah lalu disini ada tip lainnya ya tip untuk gunakan objek atau map disini dikatakan gunakan map jika ada kebutuhan untuk menyimpan primitive objek atau nilai-nilai lainnya sebagai keys dan tetap menjaga tipe asli mereka ya karena objek memperlakukan setiap key sebagai string dimana dia merupakan nilai number bulan number atau primitive lainnya semuanya akan secara di convert ke string kecuali simbol nah ini dia yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya ya ini merupakan nilai kedua ya nilai kedua ya nilai keduanya yaitu menentukan ya menentukan apakah keysnya itu mau berupa mau berupa objek ya atau berupa primitive dan apakah dia itu strict apakah dia itu strict tidak boleh di convert ke string ataukah masih diizinkan untuk di convert ke string nah itu merupakan pertimbangan yang kedua nah ini dia yang dibahas disini itu pertimbangan yang kedua nah disini kita bisa lihat contoh ya menyimpan grade dari students menggunakan map jadi kita bisa lihat disini let student grade sebenarnya new map nah ini ada dua ya menggunakan objek sebagai keys karena disini memenuhi dua buah syarat pertama kita sudah tahu nih datanya sebelum runtime kita sudah tahu datanya itu id1 name alice id2 name bob kita assign aja langsung ke student 1 dan student 2 ya masing-masing objek ini dan keys nya juga berupa string disini sama ya nah jadi kita set disini student grades dot set student 1 90 student grades dot set student 2 85 jadi ini sudah berupa objek objek pertama 90 objek 2 85 jadi kita bisa retrieving get retrieving grades ya itu menampilkan grade nya ke monitor dengan console.blog student grade dot get ya student 1 ya student 1 hasilnya pasti 90 disini ya nah lalu student grades dot get student 2 outputnya 85 seperti itu nah jadi ini berupa sebuah objek ya yang mana kita set kita tambahkan value nya ya kita tambahkan value nya dan kita bisa ambil objek nya ya objeknya objek student 1 dan student 2 dia mengacu pada value yang mana jadi ini seperti kita membuat objek di dalam objek ya jadi nested object istilahnya ya nested object disini student 1 ya objek student 1 nah nested object nya ini id1 name list nested object student 2 seperti ini nah seperti itu jadi kita buat seperti nested object literal oke sekarang syarat selanjutnya ya tips selanjutnya untuk menentukan kita gunakan objek atau map ya gitu gunakan objek ketika ada logik yang beroperasi pada individual elemen ya ada logik itu artinya kita ada function ya ada function karena function itu berisi logik ya yang mana yang mana diterapkan pada masing-masing elemen ya gunakan objek literal jadi kalau kita ada logik ya ada function yang beroperasi pada masing-masing elemen nah contohnya disini ya contoh gunakan objek untuk mewakili masing-masing mobil ya led car 1 led car 2 ya ini masing-masing objek yaitu mac model year drive dan console.log ini isinya ya nah car 2 juga sama mac model year drive dan console.log ya kita bisa lihat disini isi properties-nya berupa properties-key-nya berupa string ya semuanya tapi ada ada logik nih ada logik ya ada logik yang terakhir logiknya yaitu tampilin ke monitor ya yaitu berupa console.log ya driving ya template literal string dis.mac string dis.model begitu pun juga objek car 2 nah jadi kita tinggal jalankan car 1.drive car 1.drive disini berupa function kita bisa lihat car 1.drive drive disini berupa function kita bisa lihat jadi drive ini merupakan function logik jadi disini logik drive ini logik yang mana isinya yaitu logik console.log ya untuk tampilin ke layar atau ke monitor nah jadi car 1.drive dijalankan functionnya disini ya itu outputnya driving Toyota Camry car 2.drive dijalankan function drive dari car 2 ini ya maka hasilnya itu driving Honda Accord ya kita bisa lihat jadi kalau ada function ada logik di dalam objek maka kita tidak bisa menggunakan map objek harus gunakan objek literal seperti disini contohnya oke jadi disini katakan in summary itu jadi kesimpulannya ya summary nya gunakan map ketika dealing dengan dynamic key atau ketika kita butuh menyimpan primitive value ya nilai primitive sebagai keys tapi gunakan objek ketika kita punya logik yang mana beroperasi pada individual element seperti methods atau function berasosiasi dengan masing-masing objek oke kita lanjutkan lagi dengan callback function nah disini apa sih sebenarnya callback function itu disini callback function dikatakan callback function callback function sebenarnya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya tapi itu callback function yang khusus untuk methods dari array objek ya methods dari array objek makanya disebut callback fn nah yang sekarang akan kita bahas callback function ini merupakan callback function konsep secara general ya jadi konsep umum dari callback function itu apa ya jadi bukan hanya diterapkan pada array objek ya bukan hanya diterapkan pada array objek methods bukan nah disini dikatakan ya sebuah callback function adalah function yang pas ke function lainnya sebagai argumen yang mana ketika dijalankan di dalam outer function akan melengkapi routine atau action tertentu ya nah disini dikatakan consumer ya artinya pemakai dari callback dari API berdasarkan callback ya pemakai dari API berdasarkan callback menulis function yang dipas ke dalam API lalu provider API disebut caller ya pemanggilnya memanggil function tersebut dan kemudian memanggil kembali atau menjalankan function pada pada satu titik ya di dalam callers body ya di dalam callers body nah dalam callers body yaitu di dalam carry bracket itu mungkin di line ketiga atau di line kelima dari dalam function ya dari dalam function caller ya kita lihat contoh programnya ini disini dikatakan caller bertanggung jawab untuk passing untuk passing itu untuk memberikan parameter yang benar ke dalam callback function ya caller mungkin juga mengharapkan return value ya nilai kembalian yang khusus dari callback function yang mana digunakan sebagai instruksi lebih lanjut ya untuk tindakan caller ya ada dua cara dimana callback mungkin dipanggil ya yaitu synchronous asynchronous dan asynchronous callback ini dipanggil sesegera ya setelah setelah menjalankan outer function yang mana tanpa tanpa mengintervensi asynchronous task ya tugas-tugas asynchronous ketika asynchronous callback dipanggil pada 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 some point itu ya pada some point itu artinya ya dipanggil pada pada apa pada line tertentu ya pada line tertentu di dalam carry bracket tersebut ya apakah line ketujuh atau line sembilan ya jadi ini asynchronous callback akan dipanggil lagi ya akan dipanggil lagi gitu ya kalau asynchronous ya pada pada some point data ya setelah asynchronous operation selesai ya jadi kalau kita gunakan callback function sebagai synchronous maksudnya disini dia akan langsung dijalankan ya langsung dijalankan setelah outer function ini dijalankan ya tapi kalau asynchronous ya ya kalau asynchronous ya asynchronous itu callback function ini dijalankannya nanti belakangan ya setelah si function yang menjalankan asynchronous ini sudah selesai ya baru dia akan dijalankan ya karena dia berupa asynchronous callback function kita akan lihat di contoh programnya ya jadi lebih mengerti apa perbedaan synchronous callback function dan asynchronous callback function ya bagaimana dia dipanggil dengan sesegera ya setelah invocation dari outer function ya tanpa mengintervensi tugas-tugas asynchronous ya atau digunakan sebagai asynchronous callback ya yang mana dipanggilnya nanti gitu setelah operasi asynchronous selesai ya nah disini dikatakan dalam asynchronous function yang mana dipas sebagai argumen ke function lainnya dan eksekusi ya kemudian ya at some event kemudian atau tugas tersebut sudah lengkap ya after some event setelah event tertentu misalkan misalkan gitu ya some event nunggu user click button misalkan nunggu user click button nah setelah user click button baru dijalankan function tersebut nah itu artinya some event event itu event kejadian kejadiannya apa eventnya ya eventnya yaitu ketika user click button ya atau sebuah tugas lengkap tugas lengkap misalkan sedang download dari internet ya download data dari internet ya jadi function tersebut menunggu karena asynchronous ya nah disini dikatakan callback function ya callback function umumnya digunakan dalam asynchronous programming ya event handling penanganan event dan di dalam situasi dimana kita ingin mendefinisikan tingkah laku untuk dieksekusi setelah melengkapi tugas tertentu seperti itu ya oke sekarang kita lanjutkan dengan contoh dari callback function callback function example kita bisa lihat disini sangat sederhana ya let value sebenarnya satu do something function kita bisa lihat unname function merupakan array value sebenarnya dua kalau kita console.work value akan tampil value satu nah kita bisa lihat disini sorry akan tampil value dua akan tampil value dua karena dia akan menjalankan secara bersamaan nah disini dikatakan jika do something memanggil callback secara bersamaan jadi cara kerja dia sebenarnya javascript cara kerjanya sebenarnya itu merupakan synchronous ya synchronous synchronous itu berurutan ya berurutan jadi kita bisa kita bisa membuat javascript itu asynchrone kita bisa buat juga javascript itu synchronous tapi sudah jelas javascript sebenarnya sangat mendukung asynchronous jadi dia berjalan secara berbeda gitu ya kalau synchronous kalau synchronous itu berurutan kalau asynchronous itu tidak berurutan itu intinya jadi kalau disini kan jalannya berurutan synchronous contohnya jadi kalau do something dipanggil secara synchronous disini ya artinya secara berurutan jadi console.work value-nya akan berisi 2 disini karena nilai 2 dieksekusi secara synchronous berarti cara program ini berjalan itu let value sebenarnya 1 sekarang 1 nih valuenya tiba-tiba dijalankan version ini do something nah di overwrite ditimpa value menjadi 2 nah console.work value yaitu 2 jadinya ya kayaknya secara synchronous ya synchronous itu berurutan artinya nah jika tidak ya jika callback adalah asynchronous maka statement terakhir akan menjadi 1 karena nilai 2 hanya di execute setelah console.work statement ya jadi kalau dia jalannya secara asynchronous ya kalau dia jalannya secara asynchronous jadi let value sebenarnya 1 ya dia jalankan ini nah pada saat dia menjalankan function ini do something ya value 2 ya dia tidak menunggu dulu dia tidak menunggu hasil daripada do something ini ya dia akan jalan bersamaan ya do something akan akan berjalan di treat yang berbeda seperti itu ya asynchronous istilahnya ya bersamaan jadi tidak berurutan jadi asynchronous artinya tidak berurutan jadi jalannya secara bersamaan nah do something dia harus nunggu dong harusnya nilai 2 ini kembali dia tidak nunggu tapi dia kebawahnya lagi ya karena hal tersebut memungkinkan gitu karena ini kan masuk ke dalam function nah ini merupakan standar dari bagaimana javascript ini bekerja ya jadi standarnya sebenarnya memangnya asynchronous ya jadi kalau kita jalankan ini program ini ini pasti hasilnya console.lock value value-nya pasti 1 nggak mungkin 2 kenapa karena secara default secara default secara default memang cara kerja program javascript sebenarnya asynchronous tidak berurutan tapi dia bersamaan bersamaan seperti itu tidak berurutan jadi prosesnya bersamaan lalu kita tahu dari mana proses tersebut yang mana akan bersamaan itu setiap kali dia masuk ke dalam sebuah function itu kita tahu jadi seperti ini kita masuk ke dalam sebuah function maka pasti akan ditinggal prosesnya dia akan jalankan selanjutnya lalu kalau misalkan ada function lainnya dibawahnya disini dia akan langsung masuk lagi jalankan function selanjutnya itu lalu ditinggal lagi setelah itu ditinggal lagi nunggu kembaliannya ini dia tidak akan istilahnya dia tidak akan menunggu kembaliannya ini jadi dia akan tinggal dan menjalankan function selanjutnya nah seperti disini kebetulan functionnya cuma satu dia masuk ke do something function dan ditinggal berarti dia jalankan selanjutnya yaitu console.talk value tentu dia belum return 2 belum kembali nilai 2 jadi belum dioverride value maka akan ditampilkan satu nah ini merupakan default cara javascript program ini bekerja defaultnya asinkronos bukan sinkronos jadi defaultnya bukan berurutan istilahnya jadi berurutan istilahnya kalau sinkronos itu berurutan jadi kalau berurutan nunggu dulu ini kembali tidak tapi bersamaan bukan berurutan jadi sekali lagi saya tekankan dia bukan berurutan tapi bersamaan tapi nanti kita bisa lihat di belakang kita bisa membuat behavior tingkah laku dari javascript yang sebenarnya secara default asinkronos ini bersamaan bukan berurutan itu menjadi kita paksa menjadi sinkronos kita paksa menjadi berurutan kita paksa dia nunggu ini nunggu function do something return something sehingga value-nya 2 menimpa value 1 ini baru dijalankan lagi console dot log yang ini itu kita bisa paksa nanti kita akan bahas di video-video selanjut bagaimana cara memaksa javascript ini yang sebenarnya secara default cara bekerjanya yaitu secara bersamaan menjadi berurutan disini dikatakan contoh dari sinkronos callback termasuk callback yang dipas ke array prototype map map function berarti contoh dari sinkronos jadi tidak semuanya tidak semua callback tidak semua callback function jalannya asinkronos meskipun secara default javascript program memang jalannya asinkronos termasuk callback function tapi ada exception disini ada pengecualian tidak semua callback function berjalan secara asinkronos disini memang cukup kompleks javascript beberapa callback function seperti disini contohnya itu berjalan secara sinkronos berjalan secara berurutan bukan bersamaan contohnya yang berjalan secara berurutan yaitu function map di array objek dan function for each di array objek jadi bisa dilihat disini pass ke array prototype map dan pass ke array prototype for each nah ini akan berurutan dia dia tidak bersamaan tapi berurutan jadi sinkronos bukan asinkronos nah disini katakan contoh dari asinkronos callback termasuk callback yang dipas ke set timeout dan promise then sedangkan callback function contohnya yang berjalan secara bersamaan bukan berurutan yaitu asinkronos callback asinkronos itu bersamaan asinkronos callback itu contohnya yang di dalam set timeout set timeout function atau di dalam promise promise nanti kita akan bahas promise object ini sebenarnya promise dan then function oke terima kasih semuanya sampai disini kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati